Aksi seorang pemulung yang membuang sampah sembarangan di Labuan Batu, Sumatera Utara viral di media sosial. Pasalnya, petugas Dinas Lingkungan Hidup menyita becak untuk memulung sampah dan saksi denda sesuai perda senilai 26 juta rupiah. Ameng, tetangka petugas Dinas Lingkungan Hidup membuang sampah di Jalan Amadalan, Rantau Krapat, Labuan Batu. Aksi tersebut mendadap viral di media sosial. Lantaran, Ameng mendapat sanksi denda sebesar 26 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menyita becak yang digunakan pria tersebut untuk memulung sampah. Terkait kasus tersebut, pihak Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau Inti Labuan Batu memberikan bantuan hingga becak dikembalikan dan denda ditiadakan. Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Labuan Batu mengatakan pihaknya tengah menjalankan perda nomor 8 tahun 2019 sebagai efek cerah. Dusi menambahkan, masyarakat diminta untuk membuang sampah pada tempatnya. Dari Labuan Batu Sumata Utara, Ikang Amanda, INews melaporkan.